PEMBICARA 1 Jadi buat kalian yang pengen cabut, agak mahal lah Agak mahal Sebenernya yang di channel lu sempet murah Oh itu murah Itu sekitar 900 ribu Oh murah dong Murah Karena jaman dulu Karena itu yang jaman dulu Dan ini sekarang gua bawa lagi salah satu cash off juga Dan ini lebih jaman dulu lagi Lebih murah lagi Nah gua rindu jaman-jaman dulu sih Ketika anime yang paling mahal itu 1,5 juta coi Itu tuh dapet yang bagus ya Sekarang coba Sekarang coba 1,5 juta dapet apa coba men Kurumi 4 juta setengah coi Nah kurumi 4 juta setengah baru gelos ya Gila sih bener sih Crazy Harganya udah melampaui harga Hot Toys coi Statue juga Itu udah setara Statue Hampir lah Statue yang unlicensed kan Iya makanya Gila sih Kenapa bisa semahal ini sekarang ya Ya mungkin kayaknya kalo yang kurumi itu memang dia special edition Dan dia lagi hype kan Dan dia lagi hype Karena anime mau keluar Tapi kan sekarang kan juga sok Yang standarnya 3 juta anda 2,5 sampai 3 juta kan Iya sih Gila kan Bener Berarti tuh hampir naiknya 100 kali lipat coy Bener sih Tapi iya juga sih Zaman dulu Hot Toys juga cuman yang Iron Man 1,7 lah Sekarang udah 6 juta Nah tapi mungkin karena jaman dulu mata uang kita juga masih Masih Iya sih Murat Jadi sebenernya ya Sekarang mas ini juga jaman dulu mah rada mahal 500 ribu Iya iya Seharga sama spawn yang jaman dulu itu yang pertama kita unboxing bareng Bener bener 500 ribu Nah ini jadi kalo yang penasaran Gak ada yang mahal Gak ada yang mahal Yang ada kita yang miskin Betul Betul Itu agak kayak karet Ya yang waktu itu Yang waktu itu Tapi emang yang gitu itu emang dia yang tipenya kenyal Kalau ini Kalau ini gue gak tau kenyal atau kenyal Maksudnya Sebenernya udah pernah buka sih Tapi gue belum pernah buka Ini karaternya juga siapa coba ya? Nah iya ini Mioran Jisai Colorful Education Hah? Entahlah Wibu Kolot yang tau coy Ilustrasinya aja Macam kayak gini tuh Wah gila ini Ini gue gak ngerti sih Ceritanya kayak gimana Orang-orang cabul itu udah ada dari jaman dulu coy Ini blisternya sampe warna kuning dong Nah Lama-lama Hah? Ini blister paling kuning yang pernah gue liat loh Iya sih gila sih ini Ini aslinya emang kuning gak sih? Kayaknya enggak deh Dari bening jadi kayak gini Kayaknya iya deh Dan ini Baunya itu Bau komik Jaman dulu atau kak? Oh iya Bau kertas yang udah lapuk Bau kertas yang udah lapuk bener Wah ini kalo gue dulu sih gue gak akan buka deh Ini apa? Dia akan menjadi Legend Tapi ini adan sih bener sih Oh ini dan dia nyatu coy Nyatu ya Dan dia nyatu ya Ini apa sih lagi minum susu tumpah gitu Ya itu dia yang gue minumin juga kan Lepas coy Oh bisa dilepas Terus ini bisa di cash off Apanya? Bisa di cash off Atasnya doang sih Sebentar ini original Ya original Kok gak rapi ya? Ya kan Jaman dulu coy Oh jaman dulu original Memang kayak KW jaman sekarang Nah gue juga gak gitu tau ya Perbedaannya jaman dulu sama jaman sekarang apa Kan kalo kita liat yang KW jaman sekarang tuh gak rapi bisa Bener bener Nah ini sama kayak gini Nah iya iya bener ya Ini kayak Ini kayak gak rapi kayak KW Ya gak rapi sih bener Soalnya ini brandnya juga Gak tau brandnya juga brand apa juga Kita gak tau Mungkin dulu Good Smile Company belum ada ya Ini kayaknya belum ada sih Itu tuh ada brandnya sebenernya di depan Ini sekarang brandnya udah bangkrut coy Media works coy Never heard Never heard Ya betul Never media works Gue coba yang Wih Tuh liat Ininya juga gak natural Ya emang Ya emang bener Jadi kalo yang jaman sekarang itu Itunya tuh udah purchase gelos ya Iya Kalo ini pasti Kayak Anim-anim jaman dulu tau gak Iya Yang kalo bukannya tiba-tiba keluar senjata tau gak Keluar selongsung tau gak Iya Ini kayak gini sih Wow Waduh Udah nonton apa perasa Ada film apa itu ya Banyak nih ya sih Jaman dulu emang begitu kan Sebenernya gitu kan Cewek udah ketangkep mau kalah Tiba-tiba buka BH Ternyata itu peluru Aduh Cuman ini bener ya Maksudnya kualitasnya bener-bener Iya emang sejaman dulu banget sih 500 ribu lah ya 500 ribu bener 500 ribu bener Yang gue ngerti ini roknya bisa dibuka Bisa dibuka Bisa dibuka? Tapi gue ngerti buat apa coy Terus kolor ini apa sih Itu kok udah 2 gitu sih Iya makanya ini Ya Kita pasang aja deh Upload pertama Sambil nunggu dolar kuning 3 hari ya Iya upload ya Terus tunggu 3 hari pasti Emang prosesnya lama coy Itu berarti channel lu udah dicirian Channel lu itu udah dicirian Channel mesum Makanya selalu Begitu beres upload Langsung dikasih dolar kuning Ya tapi seperti biasa Selalu ada kayak part kecil kayak gini Apa itu patah? Engga Terus apa itu? Ini ada part itu Ini kan dia minum susu Tumpah Tumpah Kira-kira bentuknya kayak gini Ya dimana Dimana lagi lah Di sesuatu yang berbidang Yang bisa membuat dia stain Dimana lagi coba Bentuknya segitiga tuh Kira-kiranya Di belahan Di belahan Tapi kadang gue gak ngerti ya Pose-nya bisa begini gitu Gue kan posenya bisa begini gitu Ya mas sekarang juga ada pose-pose Kali ini mas sering kali Ya tapi maksudnya ini kan Ketabrak terus Masa bisa tiba-tiba kebuka Oh ya ketabrak Ya kan Logikanya mah ketabrak orang Dari depan Terus jatuh ke belakang Engga Soalnya kalo ketabrak mukanya terlalu mesum ya Dan Buat ketabrak ya Maksudnya kan dia kaget Atau gak dia sakit Ini mukanya memang kayak Menantang orang yang di depannya Lagi menguji iman orang yang di depannya Bisa jadi sih bener sih Awalnya duduknya biasa Lagi ngobrol sama temennya Entah mengapa Obrolannya itu menjurus ke arah yang Lebih dalam lagi gitu Terus akhirnya Terjadilah begini gitu Akhirnya Ya selanjutnya sih kita ada yang tau ya Mereka ngapain ya Iya sih Cuman dilihat dari posture Dan dilihat dari susu tumpah sih Sudahlah Gue benci dengan imajinasi liar gue coy Ini susu tumpah atau susu tumpah Ini susu tumpah kan di bawah Iya Iya Susu ini tuh Susu ya Milk tuh Ada tulisannya Ada tulisannya Bener Ini gula Bener lagi Channel lu di ban gak gue sih Hahaha Tapi yang sebenernya biasa ini Sebenernya bisa dibuka sebuah sih Kepala bisa dicopot Tapi kepalanya juga gak rapi Kepala gak rapi Sama mukanya juga Oh shit Kenapa itu? Patah Gak bisa dibuka Oh jadi dia bajunya Bisa gak pake baju Iya bisa dibuka juga Ternyata Tangannya Tangannya gak bisa dong Gini dong Hah? Tangannya Oh iya ya Tangannya gak bisa ya Masa dia bugil tangannya masih pake ini Tapi Ini kualitasnya Jauh sih dibandingin Si Skytube sih Ini kayak KW jaman sekarang Iya bener KW jaman sekarang kayak gini Bener Kalau kalian penasaran KW itu ngebedainnya kayak gimana Lu tinggal liatkan dari material Lu sekarang jual ini ya 500 ribu Lu bilang original orang gak gak percaya coy Nah bener Ya Bener bener Padahal memang kayak gini Barang Memang kayak gini barang ya bener Wah Zaman dulu lah Bener Matanya sih yang paling kerasa ya Muka sih Emang mukanya Dia Ekspresi mukanya Beda banget Ekspresi mukanya beda banget dibandingin yang zaman sekarang Yang sekarang tuh dia berbicara banget kan Iya Ekspresinya itu yang zaman sekarang itu emang Justru uniknya cash off itu Se ekspresinya Ekspresinya itu bisa membuat para pria jatuh dalam dosa Iya bener Iya kan Bener Karena ekspresinya biasa ya Ya begitulah Dan itu kalau dilihat dari nilai artnya susah Bikin ekspresi kayak gitu Oh bukan susah lagi Kalau batar sih ya masih gampang lah Tapi kalau bikin ekspresi yang berbicara gitu gila sih Nah iya bener Dia udah mainnya kan Make up nya itu harus bener-bener Edan Iya bener Nah salah satu yang membuat Gue belum tertarik sama Dolfy Karena mukanya itu kurang berekspresi gata gue Mukanya kurang berekspresi Dolfy itu mukanya lempeng gitu Sebenernya kalau Yang tertentu Ada yang bagus juga Ada yang berekspresi juga Ada yang berekspresi juga Ya itu Itulah fungsinya kalau lu nge-custom Jadi bener-bener ekspresinya dirubah Misalkan ada lidahnya keluar Nah kalau bawaannya kan datar gitu doang Bawaannya polos Polos kan Bukan datar doang Gak ada budu mata Gak ada alis Semua polosan Berarti kalau yang makeup artinya jago Yang bisa dibikin ekspresinya ya Itu dia bener Iya 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 Oke waktu itu kita kasih lihat dulu detailnya dia Iya jelek tapi Hehehe Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton